Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fakta-fakta kucing hitam Pembawa sial Fakta kucing hitam Bukan pembawa sial Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah kucing hitam bisa dikatakan ya Atau dikaitkan dengan Halloween Sihir dan nasi buruk Atau pembawa sial Nah anggapan ini muncul pada abad pertengahan ya Selain itu Ada juga yang menganggap bahwa Keberuntungan Seperti yang terjadi di Skotlandia ya guys Nah sebenarnya ya Ada beberapa penjelasan ilmiah Mengapa kucing Berwarna hitam Dan Hal istimewa yang dimiliki oleh Kucing berwarna hitam Ini fakta-fakta Tentang kucing warna hitam ya Yang pertama itu Harus memiliki gen Hitam pekat Nah mengutip Catch Ter Pada tanggal 18 Agustus 2014 Nah seekor kucing Bisa menjadi berwarna hitam Jika kedua induknya itu Miliki gen berwarna hitam Atau alel Yang dikenal dengan Sebagai B gitu Gen itu dominan Terhadap variasi gen lainnya Yang dikenal sebagai B dan B Yang menghasilkan Warna coklat dan kayu manis Perlu diingat Pola warna bulu kucing Yang paling dominan adalah Tabby ya Jadi Agar kucing kalian tersebut Menjadi hitam pekat Nah si kucing harus Membawa gen Resesif Yang disebut Non-Agoity Atau A ya Sehingga pola tabby Tidak muncul Yang kedua itu Warnanya meningkatkan Sistem kekebalan Tubuh kucing tersebut Ya Itu seperti dilansir Dari situs The Spreadsheet Pada 1 Mei 2020 Para peneliti Di National Institute of Health Menemukan bahwa Mutasi genetik Yang menyebabkan Kucing memiliki Bulu hitam Mungkin menawarkan Perlindungan Dari penyakit Faktanya ya guys Mutasi Mempengaruhi gen Yang sama Dan menawarkan Resistensi HIP Pada manusia Nah kucing Mengalami banyak Masalah Kesehatan Yang sama Dengan manusia Seperti Kanker HIP Dan Alzheimer Hal ini membuat Kucing menjadi Model sempurna Untuk mempelajari Penyakit-penyakit Yang diderita Oleh manusia Nah dengan mencari Tahu bagaimana Kucing telah Berevolusi Untuk melawan Berbagai macam Penyakit Nah para peneliti Ya guys Berpotensi Dapat mempelajari Cara pencegahan Penyakit Pada manusia Juga Nah kucing hitam Ini lebih kebal Terhadap virus Immune Depensensi Kucing Atau PAP Tuh Yang ketiga Ya guys Ini bisa Berubah warna Seperti Karat Nah seperti Di situs Despurchase Pet ya Menuliskan Tentang Kucing hitam Bisa berubah warna Menjadi coklat Seperti Karat Hal itu Terjadi ya guys Kucing hitam Memiliki Garis Tabi Ya Dan Senang Menghabiskan Hari-harinya Dengan berjemur Di bawah Sinar Matahari Nah Sinar Matahari Dapat Memecah Pigment Di bulu Kucing Tersebut Untuk Mengungkap Garis-garis Tabi Yang mendasarinya Nah Selain itu Juga Alasan Kucing Terlihat Berkarat Dalam Kondisi Pencahayaan Normal Adalah Kekurangan Enzim Yang disebut Dengan Tirosin Nah Tirosin Ini Diperlukan Untuk Pembuatan Eomelanin Pigment Yang membuat Bulu Kucing Menjadi Hitam Nah Jika Kucing Hitam Kalian Berwarna Karat Bicarakanlah Dengan Dokter Hewan Tentang Kemungkinan Itu Dan Apakah Aman Untuk Memberi Kucing Suplemen Tiroisin Untuk Mengetahui Apakah Si Kucing Menghitam Lagi Yang terakhir Yang nomor Empat Itu Berubah Menjadi Abu Abu Nah Masih Dari Catster Artinya Kucing Hitam Ini Menjadi Abu Seiring Bertambah Usia Kucing Tersebut Seperti Manusia Juga Semua Kucing Bisa Beruban Seiring Bertambah Usia Akan Tetapi Bulu Berwarna Putih Atau Pudar Berwarna Bulu Tersebut Lebih Jelas Pada Kucing Hitam Itu Adalah Fenomena Alam Dan Tidak Perlu Kalian Khawatirkan Nah Beberapa Kucing Mulai Beruban Lebih Awal Daripada Kucing Lainnya Tetapi Sangat Kecil Kemungkinannya Bagi Kucing Kalian Yang Benar 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 Abu Nah Bagaimana Informasi Yang Aku Sampaikan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Dad Dada Dada Sampaikan Sampaikan Dada Berima Subscribe Sampaikan Sampaikan